Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas berbagai nikmat dan karunianya Mulai dari nikmat iman, islam, akal, qalbu Termasuk nikmat materi Semoga kita termasuk hamba-hambanya Yang pandai bersyukur Abdan Syakuro Salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia Amin, ya robbal alamin Para peserta didik yang berbahagia Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya Amin, ya robbal alamin Sebelum kita melaksanakan pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Amin, ya robbal alamin Silahkan untuk pembiasaan Agar selalu berdoa Sebelum memulai pekerjaan Supaya setiap pekerjaan kita Tidak terputus Dari rahmat Allah SWT Setelah kita berdoa Mari kita mulai pembelajaran ini Dan jangan lupa Menyiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting Para siswa dan siswi sekalian Pada pertemuan pertama Kita sudah membahas tentang persaudaraan Betapa pentingnya arti persaudaraan Sehingga dalam Islam ada tuntunan tentang persaudaraan antar sesama manusia Bagaimana? Apakah tugas-tugas yang diberikan pada pertemuan pertama sudah dikerjakan? Silahkan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh Supaya menyatu dan nyambung dengan pelajaran selanjutnya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Perilaku Kontrol Diri atau Mawas Diri Mujahadah Anaps Prasangka Baik Husnudhon Dan Persaudaraan Ukwah Pada pertemuan kedua ini Difokuskan pada kontrol diri dan prasangka baik Ada pun tujuan dari pembelajaran ini Agar peserta lidik dapat menunjukkan perilaku kontrol diri Mawas diri dan berprasangka baik Serta menjaga persaudaraan dengan sesama Di dalam materi ini ada dalil Al-Quran Yaitu Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Mari kita baca dulu A'udh billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladheena amanu Jaitanibu kathiraan minash shaytan Jaitanibu kathiraan minash shaytan Inna ba'da zhann ishm Inna ba'da zhann ishman Wala tajassyus Wala yaghtab ba'dukum ba'dan Ayuhibdu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarih tumuh Wattaqullah innaullaha tawwaburrahim Sodaqullahul adzim Para siswa sekalian Sebagai mana biasa ketika kita membaca Al-Quran Perhatikan tajwid dan makharijul huruf Berikutnya mari kita bahas sedikit tentang tajwid yang ada di ayat tersebut Tertulis amanuj tanibu Amanuj tanibu Di sana ada jim sukun Itu adalah hukum Al-Qolah Al-Qolah Sugro Karena huruf jim yang termasuk dalam huruf-huruf Al-Qolah Yaitu Ba, Judir, Poko, Ba, Jim, Dal, To, dan Kof Jim termasuk salah satunya Disebut Al-Qolah Sugro Yaitu cara membacanya tipis Memantul tapi tipis Karena dalam kata tersebut jim berharokat sukun Jadi tipis Amanuj tanibu Amanuj tanibu Kemudian tertulis Kasih-rom-min Kasih-rom-min Tidak dibaca Kasih-ron Karena disitu ada hukum Id-gom-bi-gunna Tanwin bertemu dengan mim Bunyi-an masuk ke dalam huruf mim di depannya Itu adalah id-gom Dan dibaca mendengung Id-gom-bi-gunna Karena mim adalah salah satu dari huruf-huruf id-gom Yang disingkat dengan yarmaluna Yaitu huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun Yarmaluna Mim salah satu di antaranya Kemudian tertulis Ismu-wala Ismu-wala Ada tanwin Yaitu domatain bertemu dengan waw Waw termasuk salah satu hukum huruf id-gom Yarmalun tadi Tanwin bertemu dengan waw Disitu juga terjadi dengu Jadi id-gom-bi-gunna Ismu-wala Kemudian berikutnya ada Maitan fakarihtumu Maitan fakarihtumu Ada tanwin yaitu fat hatain bertemu dengan huruf fa Ini hukumnya adalah ihfa Tanwin bertemu dengan huruf fa Fa adalah salah satu huruf yang termasuk huruf-huruf ihfa Jadi dibacanya mendengung Ada tawwaburrohim Tawwaburrohim Ada tanwin yaitu domatain bertemu dengan ro Ro termasuk salah satu dari huruf-huruf id-gom Cuma disini tidak dibaca dengung Jadi disebut dengan id-gom bilaguna Id-gom yang tidak berdengung Tawwaburrohim Ada pun terjemahannya Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah dari banyak berprasangka Sesungguhnya Sebagian prasangka itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati Tentu kamu merasa jijik Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha penerima taubat Lagi maha penyayang Para siswa dan siswi sekalian Kontrol diri Atau mawas diri Atau pengendalian diri Mujahadah an-Naps Adalah menahan diri dari segala perilaku Yang dapat merugikan diri sendiri Dan juga orang lain Ini sangat diperlukan oleh setiap manusia Agar terjaga dari hal-hal Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Orang yang perkasa Bukanlah orang yang menang dalam perkelahian Tetapi orang yang perkasa Adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah Hadis riwayat Bukhori Muslim Dalam Islam ada tuntunan berpuasa Yang hikmahnya adalah untuk pengendalian diri Atau mawas diri Sudah seringkan berpuasa? Tentu kalian sudah merasakan hikmah dari berpuasa Pembinaan hati dalam merasa Dan pengendalian nafsu dalam bertindak Ada dalam puasa Berkaitan dengan pengendalian diri Atau mawas diri Dalam perasaan atau tindakan Islam juga menedik kita untuk selalu berprasangka baik Atau husnudzon Husnudzon berasal dari kata Arab Yaitu husnu artinya baik Dan kata zon yang artinya prasangka Jadi berprasangka baik dalam terminologi Islam Dikenal dengan husnudzon Atau positive thinking Berfikir positif Yaitu sikap yang selalu berfikir positif Terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain Lawannya adalah su'uzzon Yakni sikap yang menyangka orang lain Melakukan hal-hal yang buruk Tanpa adanya bukti yang benar Dalam ilmu akhlak Husnudzon dibagi tiga Yaitu pertama Husnudzon kepada Allah Berprasangka baik kepada Allah SWT Apapun yang diberikan oleh Allah Itulah yang terbaik bagi kita Kedua Husnudzon kepada diri sendiri Apapun yang ada pada diri kita Itulah yang baik bagi kita Dan patut disyukuri Yang ketiga Husnudzon kepada orang lain Berprasangka baik kepada orang lain Sehingga kita akan selalu berusaha Untuk berperilaku baik terhadap siapapun Kebalikannya adalah prasangka buruk Yaitu sifat yang harus dijauhi dan dihindari Mengapa demikian? Coba kalian kemukakan dan jelaskan Apa dampak positif dari perilaku husnudzon Dan apa dampak negatif dari perilaku suuzon Bisa? Insya Allah Rasulullah SAW bersabda Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk Karena sesungguhnya Prasangka itu adalah perkataan yang paling buruk Hadis riwayat Bukhari Para siswa dan siswi sekalian Akhirnya dari penjelasan singkat diatas Bisa disimpulkan Pertama, kontrol diri atau pengendalian diri Mujahadah Nafs adalah perilaku Sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan Dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya Orang lain maupun lingkungan Yang kedua Berprasangka baik atau husnudzon Adalah sifat Dimana orang lain dipadang baik Dan diperlakukan dengan baik Kecuali jika diketahui dengan fakta Bahwa orang tersebut harus diwaspadai Dan diperingati Ketiga Dalam Quran Surat Al-Hujur ayat 12 Dijelaskan Perintah agar berprasangka baik kepada setiap orang Kita pun diperintahkan menghindari Dan menjauhkan diri Dari prasangka buruk kepada sesama saudara kita Karena berburuk sangka akan merusak keimanan Dan persaudaraan Akhirnya sebagai tindak lanjut Dari pembelajaran kita kali ini Akan diberikan tugas-tugas sebagai berikut Pertama Hafalkan ayat tersebut di atas Dan terjemahnya Yang kedua Pelajari hukum nunmati dan kolkola Yang ketiga Mantapkan pemahaman dengan menambah wawasan Tentang kontrol diri Atau mawas diri Mujahadah An-Naps Berprasangka baik Husnuzon Dan persaudaraan Ukhuwa Keempat Carilah contoh-contoh Perilaku kontrol diri Atau mawas diri Perilaku berprasangka baik Dan perilaku yang menunjukkan pada persaudaraan Yang kelima Carilah hadis nabi Yang terkait dengan materi tersebut di atas Baiklah Sampai disini dulu Pertemuan kita Berusahalah untuk selalu bersemangat Dalam menuntut ilmu Dan berupayalah Untuk mengamalkan ilmu Yang sudah kita peroleh Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinal haqqa haqqa Warazuknat tiba'ah Warinal baltila baltila Warazuknat tinabah Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!